Halo, alo, alo! Aduh, sorry Mas. Halo, kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini dengan situasi yang berbeda. Di setup yang berbeda. Terus ada orang yang berbeda juga. Siapa ini? Kami mengapit. Ini Mas Bagus. Kita sekarang ada di Warung Sastra di Jogja. Beliau ini pemilik dari Warung Sastra. Warung Sastra itu... Sesuai namanya? Jual buku, kopi, dan penyetan Yes, buku, kopi, dan tagline Jadi biasanya kan buku, kopi, senja Senjanya kami ganti penyetan Makanya aku pas, kok penyetan? Tapi aku kan tadi makan penyetannya enak kok Sambilnya oke Tapi kita tidak akan membahas tentang makanannya Kita membahas tentang One Piece Kenapa One Piece? Apa hubungannya One Piece sama warung sastra? Silahkan Mas Daris dan Mas Bagus Kenapa aku dipersilakan juga? Di Adua Orifun tapi juga gitu Oke Nah apa Kalau yang ngikutin medsosnya kami juga pasti udah ngerti Kalau ada yang namanya Going Ohara Nah itu adalah event One Piece yang diadakan ya mas ya? Akan diadakan di warung sastra Yang mengadakan juga teman-teman warung sastra gitu Nah Going Ohara yang udah nonton One Piece pasti udah ngerti dong Going itu kemana, Ohara itu kemana Nah makanya ini Coba Mas Bagus dijelasin Apa sih Going Ohara dan kenapa Kok tiba-tiba warung sastra Pengen ngebahas One Piece Emang sebelumnya pernah bahas mangga lain kan? Misalnya gitu Jadi Going Ohara itu forum diskusi One Piece Forum diskusi One Piece yang nanti akan dilaksanakan pertama kali Tanggal 29 Juni Berarti kurang lebih 2 minggu lagi ya Dari ini di tek ya Sabtu 29 Juni Sabtu apa minggu? Sabtu Sabtu ya? Sabtu Sabtu 29 Juni Kawas kamu risalah tanggal Sabtu apa Jumat? Sabtu Sabtu 29 Juni Sabtu 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 Biasanya mengundang siapapun semua orang untuk mengirimkan abstrak dan ketika abstrak itu nanti kemudian diterima dia akan dikasih kesempatan untuk merepresentasikan itu selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dan biasanya setiap abstrak itu punya satu sudut pandang tertentu yang sebagian besar biasanya sudut pandang keilmuan tertentu. Jadi kami awalnya membanyakan gimana ya kalau One Piece ini dibahas misalnya dari sudut pandang politik atau dari sudut pandang sejarah. Karena kan biasanya kalau kita nongkrong sama orang yang sama-sama suka One Piece itu One Piece bisa dihubungin sama aku. Kemana-mana, kemana-mana. Belakangan misalnya kita bisa ngomongin One Piece dengan isu ekologi misalnya ketika Vegapang ngomong bahwa dunia akan tenggelam dan lain sebagainya. Pun misalnya peristiwa di mana? Ohara ya. Itu genosida Ohara juga pasti bisa disambungin dengan genosida-genosida lain yang pernah terjadi di seluruh dunia dan lain sebagainya. Jadi mungkin enggak ya One Piece ini dibahas dengan pop bisa tapi serius juga bisa keilmuan. Berangkatnya dari situ. Nah, Ris. Jadi teman-teman, terutama yang suka buku dan tinggal di Jogja itu kan udah tahu persis bahwa warung sastra ini sering banget ngadain diskusi buku ya. Berarti semuanya, Mas, yang selama ini terjadi itu kemasannya adalah simposium itu ya? Enggak semua atau gimana? Enggak. Ini pertama kali, Mas, kami ngadain simposium. Jadi biasanya kami ada cara diskusi buku namanya Mabuk, Malam Buku. Oh, kayak di bender di depan. Iya, betul. Malam Buku itu biasanya diskusi buku dan kita mengundang penulisnya biasanya atau penerjemahnya dan salah satu pembicara untuk membahas buku itu. Jadi kita udah memilih bintang tamunya siapa, pembicaranya siapa itu biasanya udah langsung kita pilih gitu. Tapi untuk yang kali ini, kami open. Jadi kayak call for sharing gitu. Siapapun yang mau sharing ya udah ngirim abstrak sekitar 100-200 kata. Pengen bahas one piece seperti apa sih. Kemudian nanti akan kami sharing seperti itu. Tim dari warung sastra dan tentunya tim dari LX Media. Iya, karena ini utamanya di Buku Malam. Iya, benar. Ini yang gak kalah. Penting ini di support, di endorse langsung oleh penerbih tasmi ya, LX Media. Jadi bukan, jadi enak banget nih rasanya, eventnya. Asik, asik. Itu pun juga pas di Medsos itu juga geliatnya rame banget. Rame banget yang pengen ngirim, pengen dateng. Pengen dateng, kenapa di Jogja, kenapa di Jogja. Jakarta kapan, Surabaya kapan, Surabaya kapan. Menariknya one piece ini kan judul manga yang sedang ongoing. Dan pembaca atau penikmatnya tuh belum berganti generasi ya. Tapi generasinya tuh bertumpuk. Nambah terus, cara generasinya nambah terus. Sehingga seperti layaknya obrolan tentang politik yang menumbuh di generasi baru, pembaca dan penikmat one piece ini punya teori dan keyakinan sendiri. Iya, betul. Jadi mereka pengen memvalidasi nih. Dan sebagai orang yang emang tiap minggu memang selalu bahas one piece ya. Kami di ruang ngobrol. Di ruang ngobrol, hari Senin. Di ruang ngobrol tiap Senin itu kan selalu bahas one piece tuh. Review chapter baru. Dan hampir semua chapter tuh selalu ada isu-isu yang berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda. Kalo ngomongin yang sekarang ekologi. Kalo kita track back ke Kuma itu. Itu kan macem-macem. Ada soal cleansing rust dan lain sebagainya. Makanya langkah buatku, langkah warung sastra untuk membuka ini ke publik. Itu berani dan setengahnya nekat. Setengahnya nekat. Kenapa nekat? Betul. Karena emang ada yang berani ngirim abstrak itu. Sebetulnya kami juga memikirkan itu. Nah makanya, tapi berapa orang mas yang ngirim abstrak? Oke. Eh, tadi, sorry, sorry. Aku potong. Tadi belum sempet ngomong ya. Kenapa namanya Going Ohara kan? Oh iya deng. Lupa. Sebelum jawab yang barusan. Nama Going Ohara itu sebetulnya terdiri dari dua kata kan. Utamanya Going sama Ohara. Going itu dari Going Mary. Karena dalam pikiran kami acara nanti tuh akan mengumpulkan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Karakter yang berbeda. Dan itu kayak membayangkan Going Mary itu kan semua krunya. Isinya begitu. Iya, orang-orang yang beda-beda semua ya. Dan tidak ada pembaca One Piece yang gak ngerti Going Mary. Iya, gak ada pembaca One Piece yang gak ngerti Going Mary. Mungkin Mas Bagas yang gak ngerti. Aku baca. Baca ya. Masih itu masih baca. Oke, oke. Masih tau lah ya. Going Mary. Belum rusak tapi. Belum. Belum. Jadi ya orang dengan karakter yang beda-beda banget. Tapi disitu bisa ngumpul dia di satu tempat. Dan kemudian ya punya visi yang sama mungkin. Nah visinya apa itu mungkin tercermin di kata Ohara ya. Ohara itu kan terkenal sebagai pulau pengetahuan. Yang mana siapa? Clover ya? Clover. Profesor Clover. Profesor Clover itu kan menginspirasi banyak tokoh-tokoh lain. Misalnya menginspirasi Monkey the Dragon. Yang kemudian bikin pasukan revolusioner. Atau menginspirasi terakhir Vegapang. Vegapang. Yang meneruskan Will of Ohara. Will of Ohara. Bahwa mereka ingin membagikan ilmu pengetahuan itu bisa terakses oleh siapapun. Bahkan cita-citanya Vegapang kan ingin menemukan sumber energi yang bisa dipakai oleh siapapun. Infinite energy ya. Sumber energi tak terbatas. Tak terbatas. Yang terbarukan terus. Dan itu kan impian kita semua ya. Impian kita semua hari ini. Biar tidak tergantung pada sumber energi tertentu. Nah itu semangat itu. Di situ aja udah apa ya. Umum banget loh One Piece hasilnya. Makanya. Jadi semangat untuk berbagi pengetahuan yang aku kira ada di setiap pembaca One Piece. Aku kira ya. Jangankan apa sih tiap kita habis nonton atau baca One Piece tuh kita kayak pengen sharing. Benar. Sudah pandang kita masing-masing. Iya kan. Makanya. Karena membaca yang juga bisa dapet seberbeda itu kan. Betul. Karena itu bergantung pada orangnya sendiri. Perbedaan disiplin ilmu yang digeluti akan membawa perspektif yang berbeda untuk One Piece. Itu yang ternyata terbukti bahwa yang daftar kan cukup banyak kan. Cukup banyak. Jadi yang daftar itu, itu kan cuma 10 hari ya tentang waktunya. Dan ada 55 abstrak yang masuk. Itu banyak loh itungannya. Banyak bukan. Memang banyak. Itu milahnya capek tuh. Milahnya capek. Dan kita, dan cuma 4 doang nih yang dipakai. Nanti yang kepilih untuk simposiumnya ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Dan itu prosesnya apa ya mas. Kami tuh kayak gak expect tadinya bahkan kepikiran, wah nanti kalau sampe gak ada yang ngirim apa ya? Mas Daris pembicara satu, aku pembicara dua. Nanti ambil. Sampai kalau gak ada yang ngirim. Ada yang apa? Gak ngirim. Iya. Gak ada yang ngirim. Tapi ternyata 55. Dan itu banyak banget. Dan sangat menarik-menarik. Aku pribadi sudah expect sih. Sudah expect. Tapi gak sampe 55 juga. Gak sampe, tapi aku pasti akan ada yang daftar gitu. Pasti. Pasti akan. Minimal teman-teman fandom itu kan akan, karena kan One Piece itu kan teori kan banyak sekali ya. Apalagi teori chapter gitu. Minimal mereka-mereka akan coba mengirim. Tapi yang aku gak expect ternyata lebih banyak yang ngirim malah dari teman-teman akademisi ya. Banyak, banyak akademisi. Tapi gak cuma akademisi sih mas. Itu beragam banget. Mungkin aku kira aktivis, mungkin aku kira sekedar orang yang penonton biasa itu banyak. Oh 56. Karena siang tadi udah yang ngirim satu. Oke. Udah telat ya? Udah telat. Udah telat. Mohon maaf ya. Jadi 55. Gak cuma akademisi itu. Karena topiknya itu beragam. Dari mulai yang pop banget. Misalnya tentang fans teori seperti itu. Atau ada yang sangat akademik. Dan akademiknya pun gak semuanya misalnya. Seringnya kan kebanyakan dari sudut pandang filsafat. Atau sejarah gitu kan. Tapi ada juga yang dari sudut pandang geologi misalnya. Gila itu. Menarik sih. Gak kepikiran gender misalnya dan lain sebagainya. Ada juga yang sekedar misalnya One Piece dan kewirausahaan. Apa pokoknya dengan sudut pandang masing-masing. Karena One Piece juga. Ngomongin One Piece dan kewirausahaan itu One Piece juga memberi makan banyak orang. Ada yang cafe-cafenya One Piece. Warbindo di sebelah sini itu kan. One Piece. Ada Warbindo One Piece. Aku gak tau masih ada atau enggak ya. Pokoknya pas aku masih ngekos di daerah sini. Itu ada. Warung Sastra juga jualan One Piece. Oh iya. Ada. Merasa Mas Sastra sekarang jualan One Piece. Tapi Manu. Apa Mas Bagas jadi make sense ketika. Yang daftar dari sekian macam orang. Karena Warung Sastra itu kan stance-nya netral kan. Stance-nya netral. Semua orang. Warung Sastra. Sastra adalah buku. Semua orang yang suka baca mungkin ketika yang ngadain Warung Sastra jadi lebih. Oh oke nih aku kirim. Malah menurutku justru diperkuat dengan aktivitas-aktivitasnya Warung Sastra. Udah sering banget ngadain obrolan buku, diskusi buku. Bahkan kayaknya mungkin launching-launching juga pernah ada di sini ya. Sering Mas. Iya kan. Kami satu bulan biasanya tiga kali. Anjay. Nah pembaca buku literasi itu juga ternyata banyak yang baca mangga kan. Iya. Salah satunya One Piece. Sehingga pada saat Warung Sastra ngasih sesuatu yang mereka adalah pelaku, penikmat gitu kayak ini nih yang. Iya. Ini adalah waktu. Dan karena ya itu. Yang membuat acara ini adalah pihak netral. Jadi orang-orang makin malah berlambar-lambar untuk ketara. Banyak yang ngirim gitu ya. Banyak yang dengan berbagai macam disiplin ilmu itu. Iya. Menarik sih. Soalnya aku yakin pembaca One Piece itu banyak. Tapi banyak yang tidak show off. Oh iya betul. Tidak show off. Yaudah baca aja, beli aja. Oh ternyata ini baca One Piece. Sehingga ini menjadi salah satu tempat dimana aku bisa nih menunjukin atau muncul lah ketika. Dan menariknya adalah One Piece itu kan isinya keberagaman ya. Tapi kan guyup. Nah Jogja kan begitu. Oh iya. Iklim Jogja memang. Sehingga. Sangat. Sehingga cocok. Kalau ini untuk pertama kalinya ada. Itu di Jogja. Itu cocok. Karena guyup itu tadi. Benar-benar. Ini menurut gue memang semesta bersambut sih. Adanya di Jogja. Dia adain di Jogja. Yang ngadain warung sastra. Kalau yang ngadain kami ya. Kami ruang ngobrol ngadain itu. Aku juga gak yakin akan sebanyak itu. Karena kemasannya tuh penikmat ruang ngobrol itu kan udah. Udah ada pasarnya ya. Kalian pasarnya udah tersegmentasi. Kalau kami cukup beragam sih. Benar. Itu yang akan membuat acara ini tuh jadi kayak terkesan seminar. Mas. Semoga tadi besok asik ya. Aku tuh sebagai orang yang sering ke event. Sering juga ngikutin. Kadang-kadang juga diundang untuk ngisi acara event-event di Jepangan gitu. Aku sangat excited dengan event ini karena ini beda. Beda ya dibanding yang lain? Beda. Biasanya apa sih yang dibahas kalau itu? Ya kita biasanya memang ngomongin teori sih. Paling-paling banyak ngomongin teori. Ngomongin kanu. Itu juga bagus ya. Tapi ini ngambil pendekatan yang berbeda. Dan sebagai penikmat One Piece. Afid ya aku tuh belinya double. Lu ngapa wih? Aku beli yang Face. Beli yang emang aku memang agak mania sih. Itu aku sangat ah ini. Aku tunggu-tunggu. Masanya aku kan gak bisa daftar ya. Karena aku jadi moderator. Dan pun kalau aku daftar. Saingannya wow. Saingannya tuh dari risk. Ya ibaratnya kamu risk ngulik One Piece dari One Piece. Sedangkan yang empat yang terpilih ini. Gak hanya empat sih. Banyak juga dari yang ngirim abstraksi itu. Ngulik One Piece dari tempat mereka berpijak. Itu yang menarik banget kan sebenernya. Itu yang sebagai moderator itu nanti aku akan sangat semangat buat ngulik mereka. Itu kan 55 ya mas. Jadi di 55 kami tuh memilah 18. Yang kami anggap apa ya. Di atas. Ya bagus-bagus banget. Di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata bagus-bagus banget. Mungkin memiliki muatan gagasan tertentu mungkin. Punya gagasan yang apa ya. Gagasan yang fokus. Terhadap isu tertentu misalnya. Ada pendekatannya jelas. Keilmuannya. Atau yang bahas teori pun sebetulnya ada gitu. Dan itu teori-teori yang sebetulnya mungkin cukup populer. Tapi gak banyak orang tahu. Itu banyak. 18 itu sangat sulit memilih hanya empat. Jadi kami tuh diskusi kalau di total 4 jam lebih sama Alex. Diskusi sama Alex ya. Diskusi sama Alex. Untuk menentukan empat orang. Untuk menentukan empat itu. Empat ini apa aja sih mas? Kita spill ya. Bagi yang gak sempat lihat medsos kami ya. Karena kami collab terus gitu. Iya, collab terus. Jadi yang satu itu ada yang akan membahas. Bibliosida di Ohara. Jadi itu kayaknya menarik. Karena kan nama acara kita going Ohara. Sesuai tema. Sesuai tema. Itu akan memperkenalkan. Kenapa sih pulau Ohara ini sangat penting? Karena pernah ada misalnya peristiwa di situ ya. Pembakaran perpusatkan Ohara yang sangat besar itu. Dan kemudian itu sebetulnya rujukan sejarahnya dunia kemana. Kan ada buku kalau gak salah judulnya. Pembakaran buku dari masa ke masa gitu ya. Itu sangat berhubungan dengan pembakaran. Dengan bibliosida di Ohara itu. Terus yang kedua ada apa lagi ya. Bentar, bentar. Kosmopolitan. Kosmopolitanisme ya. Kosmopolitanisme dalam One Piece. Pokoknya tentang politik solidaritas lah yang ada di One Piece. Dan saya kira itu kaitannya mungkin dengan perpolitikan dunia. Karena banyak yang ngomong One Piece itu sebetulnya kritik ke PBB. Benar. Mirror kondisi di One Piece itu mirroring kondisi di dunia. Mirroring kondisi di dunia. Kritik sosial yang kuat banget aslinya. Tapi kayaknya orang-orang atas gak sadar. Iya. Ada isu pertentangan kelas. Misalnya kemudian isu... Gila itu bagaimana bahasanya 12 menit itu? Pemerintah dunia 15 menit ya. Ya nanti kita lihat. Kita lihat. Menarik banget soalnya. Terus ada lagi yang tentang resepsi nakama dan resepsi pembaca. Nah ini sebetulnya menarik. Penerimaan ya? Penerimaan. Jadi tentang bagaimana sih pembaca-pembaca One Piece di Jogja itu menerima One Piece itu sebenarnya seperti apa. Dan itu dari riset yang udah jadi jurnal. Oh oke oke. Ini menarik. Riset yang udah jadi jurnal. Teman-teman fandom, teman-teman nakama. Nih ini yang mungkin menarik buat kalian sih. Menarik buat kalian. Itu berdasarkan riset lapangan betul dan berdasarkan riset lapangan tapi yang paling pop mas. Karena ngomongin tentang komunitas biaya. Dan aku kira... Teman-teman komunitas kayaknya akan senang sih mendengarkan ini nanti. Terus satunya lagi ini juga yang gak kalah menarik. Ini paling mind-blowing buat gue sih. Mind-blowing ya. Jadi pembahasan bumi, bentuk bumi di One Piece dari sudut pandang ilmu geologi. Dan pembicaranya itu dosen. Nah itu dia. Dosen geologi ya? Dosen geologi. Kayaknya kalau gak salah S1, S2, S3-nya di UGM apa ya. Dan sekarang udah jadi dosen. Itu pendekatan yang unik karena sebagian besar mungkin 80% pendekatannya kan ilmu sosio-humaniora ya. Filsafat, sejarah, politik. Tapi yang ini pendekatannya tuh geologi. Ilmu sains. Dan itu gak banyak yang mengirim seperti itu. Wah ini harus... Ada-ada pembahasan seperti itu di Reddit dengan itu sebenarnya banyak juga ya. Cuman dengan disiplin ilmu yang sesuai itu yang belum mungkin. Aku belum pernah melihatnya sih. Belum pernah. Nah itu menarik. Masih banyak loh yang bisa diulik. Astronomi. Kanannya One Piece ada tiga kan bulannya itu. Itu bisa diulik lah teman-teman. Kalau nanti kita ada lagi ya. Iya amin ya. Karena itu kayaknya 14 sisanya itu masih bisa buat sampai going uhara kesekian gitu. Nah itu dia. Pentingnya adalah bagaimana teman-teman yang nonton ini. Teman-teman yang nantinya di Jogja atau di luar sekitar Jogja datang ke acara. Itu di tanggal 29 Juni. Itu juga membantu untuk menentukan apakah going uhara ini layak lanjut gak? Layak lanjut atau gak formulanya seperti apa. Mungkin nanti di after acaranya Mas Bagus, Daris akan ngobrol sama teman-teman seperti apa. Dan membangkitkan teman-teman yang punya abstraksi yang aduh tapi aku malu nih. Nanti jadi berani ngirim apakah nanti dari 18 diambil 4 yang belum terambil itu bukan karena... Bukan gak ada alasannya ya untuk kenapa gak ngambil. Jadi jangan berkecil hati juga. Memang sangat sulit ya. Memang sangat sulit. Bisa jadi dimunculkan kembali. Bisa jadi nanti di mix sama yang baru atau apa. Nanti Mas Bagus lah yang sama tim Alex lah yang ngolah. Jadi timnya banyak kan soalnya. Dan nanti ini, 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 ini. Pasti. Apakah going uhara akan diadakan terus sampai One Piece tamat? Amin dah, amin dah. Soalnya selan itu apa? Yang penting One Piece tamat sih Mas. Yang penting One Piece tamat sih Mas. Tamat sih Insya Allah tamat. Dan di warung sastra ini juga ada One Piece yang nanti pas tanggal 29 tuh akan dijual volume terbaru juga kan? Volume terbaru, 106. Aku belum beli juga, nanti aku beli pas itu aja. Nanti Freddy waktu. Tadi jadi temen-temen yang belum beli, nanti bisa beli disini sekalian. Kita apa ya, pesta bareng-bareng sih. Oke, iya, pesta nakama ya. Pesta nakama, citing gitu ya. Oke, oke, oke. Akaknya going uhara ini. Aku pribadi anjir, aku kaget. Bisa-bisanya kepikiran ngadain begini ya. Iya, gitu lah. Aku sebagai penikmat One Piece gak pernah kepikiran. Kita lihat besok ya. Semoga sih asik karena kami juga ngomong ke yang akan jadi pembicara bahwa ini penontonnya berapa? Mungkin gak cuma pembaca One Piece, bahkan ada orang yang belum pernah sama sekali baca One Piece. Tapi bisa dibeli disini. Iya, tapi gimana caranya itu tuh bisa tersampaikan bahkan ke orang yang awam gitu loh mas. Tugasnya itu sih ya. Semoga bisa ya. Insya Allah bisa. Aku optimis kok. Karena mas Daris yang moderatorin nanti bisa mengarahkan. Bisa. Ya, kalian kalau pengen tau aku sedalam apa-apa yang gitu Non Piece, tonton aja tiap Senin. Itu kayak bedah chapter terus itu tiap Senin. Oke sih mas. Oke, tempatnya ini di Warung Sastra gimana mas? Di Karangmaru, di Yogyakarta. Pokoknya ini deket cuma satu setengah kilo kalau dari Tugu Jogja. Jadi deket banget lah sama pusat kota Jogja. Kalian cari di Instagram ketemu. Kalau misalnya udah langsung di search di Google aja udah. Search di Google langsung ketemu. Lokasinya juga di jingat. Establish location lah. Nanti pokoknya udah bisa kesini. Untuk yang mau datang ke acara itu berarti cepet-cepetan atau? Oh enggak, gratis mas. Ini gratis dan bisa siap aja langsung datang. Guotanya adalah tempatnya sendiri. Tempatnya sendiri ya. Semoga nanti muat. Ya. Insya Allah. Oke, oke. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you mas Bagus. Sama-sama. Tidak sabar. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai di hari hanya nanti. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di OpDome Nanti selanjutnya. Bye. Bye.